Ilmu Urib Karya Pak Novel Syarat hidup nomor satu Ojo Mikir Selesai Syarat hidup nomor satu Ojo Mikir Nanya-nanya Pernah puyeng ngadepi kehidupan? Pernah atau berapa kali atau bahkan sering Gitu kan ya? Puyeng itu gara-gara apa? Mikir, berarti kan mikir salah tuh Karena mikir jadi Puyeng Betul Coba Jenengan makannya kan makanan yang sehat Bersih, ya Daging, macam-macam makan Jadi penyakit atau gak jadi penyakit kebanyakan? Jadi penyakit Orang gila makannya makanan kotor Sakit atau sehat? Sehat Kenapa orang gila gak mikir? Betul kan? Tapi kalau kita Mikir Tanya sama polisi Kasus kecelakaan di jalanan Itu akibat orang gila atau orang yang mikir? Mikir Kalau anda ngebut Anda tidak mikir Mesti selamat Tapi ngebut Mikir ragu-ragu Nabrak Ragu-ragu Nabrak Makanya orang gila Nyebrang itu hampir gak pernah ketabrak Orang waras nyebrang Banyak yang ketabrak Kenapa orang gila nyebrang gak pake mikir? Menyebrang? Nyebrang saja Gila Hasilnya Subhanallah Yang lain ngerim Yang lain menghindar Dia selamat Dia selamat Karena dia gak mi? Gak mikir Nah kenapa orang gila Ditaruh dimana? Disini atau dimasukkan kamar? Masukkan kamar So istirahat Betul kan ya? Disuguin Kenapa disuguin? Karena saya diundang Bapak ibu diundang Ini di depan diundang Dikasih su? Suguan Betul atau betul? Disiapkan kursi untuk duduk Betul? Sekarang saya mau nanya Yang ngundang jenengan Kemuka bumi siapa? Yang nempatkan anda Nempatkan saya Di bumi ini siapa? Siapa yang nempatkan? Nah kalau kita disini aja Dimuliakan sama yang ngundang Betul kan? Yang ngundang kita siapa? Nanya Yang ngundang kita siapa? Di muka bumi Yang meniupkan ruh Itu di muka bumi Ini jadi manusia siapa? Yang datangkan kita Ke muka bumi siapa? Lah kira-kira Allah jamin gak Kehidupan kita di muka bumi? Lah kenapa? Anda masih mikir dan ragu Kurang ajar kan? Wama min dabbatin fil ardi Illa alallahi Rizquha Beb nyatanya banyak yang susah Gara-gara dia menyalai aturan Mikir Gak boleh mikir Jalan aja hidup ini Jangan dipikir Contoh-contoh Contoh ya Contoh sederhana Allah udah nyiapkan semuanya Kita gak usah mikir Kalau kita mikir jadi yang gak bagus Begini loh ya Misal saya ya Saya dateng gini Nah Habib ini ada tempat istilahnya enggak Habib Tempatnya Royet enggak? Zin enggak tempatnya Kira-kira gawa ada enggak? Kopi ada enggak? Teh ada enggak Habib? Kira-kira gimana? Saya nanti kok pengen teh bisa Tapi enggak Saya ngomong gitu terus Habibnya nyaman enggak? Enggak nyaman Dianggap saya ini orang yang benar atau gak benar nih? Gak benar Karena meragukan yang undang Betul kan ya? Kalau bahasa lain Bahasa Jawa Kalimat cetok Kurang ajar Kan begitu ya? Gak tahu di diri Itu baru kepada beliau Kepada Allah Ta'ala Gusti ya Allah Peripon ya Allah Ini besok mau makan apa ya Allah ya? Ini gimana ya Allah? Ini bayar SPP gimana ya Allah nih? Ini nanti urusan ini gimana ya Allah ya? Kan aku udah bilang Wama min da'batin fil ardi illa alallahi rizkuha Udah aku jamin dan aku umumkan Ngapain kamu meragukan aku? Masih ragu? Ya silahkan mumet Akhirnya Allah marah Udah gak usah kei kopi Gak usah kei teh Mikir Dewi Paham? Paham tak? Jangan me Mikir Yang kedua Masalah itu tidak ada Jadi kalau orang hidup Mengeluhkan masalah terus Berarti orang itu mati Gak hidup Masalah itu tidak pernah Ada Tidak ada masalah Pip nyatanya ada masalah Gak ada Contoh Ada orang punya utang Masalah gak? Masalah kalau gak bisa bayar Betul kan? Kalau bisa bayar Jadi masalah? Enggak Ada orang jatuh Masalah gak? Masalah Tapi kalau bisa bangun Gak jadi masalah Setiap masalah Kalau ada solusi Namanya bukan Masalah Betul kan? Nah hebatnya Allah itu Allah kasih masalah Gak pernah gak ada solusi Masalah selalu udah ada solusi di dalamnya Fa inna ma'al usri Yusron Inna ma'al usri Yusroh Setiap masalah Itu ada solo Solusi Dan hebatnya bukan cuma itu Masalah plus solusi Plus rejeki Jadi kalau Datang masalah Itu selalu ada rejeki di dalamnya Bingung Saya gak asal ngomong ini Jadi nanti Mungkin nanti Kalau kepalanya saya bilang Alhamdulillah Rejeki mau datang Iya Dalilnya mana? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Masalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا Allah beri solusi untuk Masalahnya وَيَرْزُقْهُ Dan Allah memberinya Rezeki Dari arah yang gak pernah bisa Dia pikir Allah aja udah ngasih tau Rejeki mu tuh gak bisa kamu pikir Kok kita gak ya mikir Kan nyalai aturan Allah Paham ya? Jadi ada masalah Ada solusi Ada rejeki Satu pak Satu paket Syaratnya cuma satu Awal tadi Jangan mikir Tapi ngapain? Jikir Fahamah khulaktul jinnah wal-insa Illa Li'abudun Gak usah mikir Solat Solat Baca Al-Quran Baca Al-Quran Cari ilmu Cari ilmu Senengkan orang tua Senengkan orang tua Senengkan anak Senengkan anak Senengkan pasangan hidup Senengkan pasangan hidup Silaturahim Silaturahim Waktu ke pasar Ya ke pasar Kerja Ya kerja Jalan aja aturannya Allah Gak usah mikir Nanti sistemnya Allah Yang akan kerja Selesai masalah Nah kita kan gak Takwanya ilang Mikir masalah Mumetoh Silahkan puyeng Silahkan pu Pusing Saya mau nanya Ini ilmu yang terakhir Ini murah atau mahal? Murah Gak bayar gratis kok ya Gak bayar gerah Gratis Ya Jadi Gak usah dipikir Dan masalah itu Tidak ada mah Masalah Makanya orang-orang Solat gak pernah merasa Bermasalah Apapun masalahnya Nyantai aja dia Kenapa? Yang ngasih masalah Allah kok Kita yang mau nyelesaikan Kan bodoh Yang ngasih masalah siapa? Allah Masa kita yang mau nyelesaikan? Bisa menyelesaikan masalah Yang ngasih Allah Baru masalah yang ngasih Orang yang agak Kuat aja kita bingung Gitu kan ya? Nah kalau masalah Yang ngasih Allah Bisa kita nyelesaikan? Gak bisa Ya biar Allah yang nyelesaikan Biar Allah yang Nyelesaikan Sepele Simple Sederhana Yang terakhir Sudah satu Jangan mikir Yang kedua masalah itu Tidak Tidak ada Nah Ini yang terakhir Bagian yang paling Menyenangkan Dan bagian yang paling Enak Sebetulnya Keburukan itu gak ada Kok Lihat saya gak enak semua Kenapa ini? Buruk gak enak itu gak ada Karena Allah gak akan Memberikan kita Keburukan dan ketidakenaan Meskipun Zohirnya buruk Zohirnya gak enak Maka dikatakan Baik dan buruk Itu kehendaknya Allah Sedangkan Allah Tidak berkehendak Untuk memburu-burukan Hambanya Semua baik Hambanya saja Yang bermasalah Saya kasih contoh Boleh? Bu Punya suami ganteng Nikmat atau gak nikmat? Nanya Punya suami ganteng Nikmat atau gak nikmat? Jawabnya lama kan? Jawabnya lama kan? Kenapa? Dalam benak seorang istri Gak ada suami ganteng Kalau masih lihat Kenggantengan orang lain Betul kan? Sengganteng-gantengnya Suami anda Kalau lihat saya Kalah ganteng Misal gitu ya Ada orang gitu Sengganteng-gantengnya Suami anda lihat saya Kalah ganteng Karena orang yang ngomong itu Gantengnya luar Luar biasa Lah kalau hidupnya Cuman lihat orang ganteng Suaminya jadi Jelek Suaminya jadi Jelek Akhirnya dia pulang ke rumah Ketemu orang Jelek Akhirnya pulang ke rumah Merasa punya suami yang Jelek Akhirnya pulang ke rumah Merasa dirinya rugi Menikah dengan suami Yang seperti Ya bu ya Padahal punya suami jelek Itu syukurnya double Kenapa Perempuan lain Tidak ada yang mau Karena suaminya Jelek Sama suami punya istri Kok jelek Jelek Punya istri jelek Lihat istri orang lain Kok cantik Lihat wanita lain Kok cantik Semakin lihat yang cantik-cantik Yang udah Nyata-nyata Jelek Ini semakin Jelek Gak usah pakai Lihat yang lain aja Udah Jelek Apalagi lihat yang lain Jadinya aja Jelek Betul Nah ada satu aturan hidup Yang kita langgar Udah diperingatkan sama Nabi Aturan hidup Urusan dunyoh ini ya Ganteng Sugih Melarat Sehat Sakit Urusannya begitu-begitu Jangan pernah lihat Yang lebih sukses Dan bahkan Jangan pernah lihat Orang sukses Suruh lihat orang yang susah Itu aturannya Nabi Lihat aja yang lebih susah Udah itu aturan Nabi Kalau kita langgar Aturan ketiga ini Habis semua hidup kita Contoh Ada orang kakinya patah Itu Nekmat atau gak nekmat Baik atau buruk Buruk kan Kenapa dia lihat buruk Karena dia lihat orang yang kakinya tidak Patah Karena dia lihat orang yang Sehat Maka dia lihat yang namanya kaki patah itu Bu Buruk Tapi coba kalau lihat Orang yang punya kaki Cuman Separuh Kakiknya dia patah Terus dia lihat Masuk kampung Kakiknya orang itu hilang semua Separuh Dia bilang apa ini Alhamdul Alhamdulillah Kaki saya dua Cuman yang satu Patah Ini satu kampung Gak punya kaki Alhamdulillah 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 Dia jelek Ternyata ketemu orang yang gak punya hidung Alhamdulillah Saya jelek Tapi wajah lang Lengkap Daripada Itu tetap gak punya hidung Begitu dia lihat yang lebih jelek Lihat yang lebih susah Lihat yang lebih sakit Maka yang dia alami Itu jadinya Nek Nekmat Makanya saya katakan Buruk itu gak ada Allah ngasih baik Cara kita lihat saja yang salah Cara lihatnya Salah Urusan dunia Jangan lihat yang atas Lihat yang bawah Maka sudah nunduk terus urusan dunia ini Ya menundukkan pandangan Itu bukan cuman menundukkan pandangan Dari wanita Atau dari pria Menundukkan pandangan kan dari syahwat Maksudnya itu Syahwatnya ini loh Ditundukkan Termasuk melihat yang lebih Tundukkan Lihat aja yang susah Hasilnya hidup akan Menjadi Nek Nekmat Itu ilmu urib Yang saya pelajari Sampai usia 41 Kurang dikit